selamat menikmati 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 hadis makanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati makanya makanya mandi dengan cara tenang tenang terburu oke gak? Nur Oh, bahim tih. Sahih batul nantara, bahim tih. Alah alah, iya, iya. Bahim tih. Oke, alhamdulillah. Jadi gak boleh tergasa-gasa, terutama Ikhwan nih. Karena ustaz sholatnya dengan Ikhwan. Mata terik. Ustaz sholatnya dengan Ikhwan, jadi tahu betul sholatnya Ikhwan itu ke Iman. Jadi jangan sampai, tergasa ke? Ingat, walaupun gimana putun-putun lambatnya kalian, tetap. Alaykum bis saki, nati wal. Maafhub. Baim tuh malam. Baim tuh malam. Oke, kita lanjut. Fama adoraktum fasallu, wa maafatakum faqadu. Rasulullah SAW sedang bilang, apa saja yang kamu ketemukan. Tadkala. Apa namanya. Tadkala imam itu, misalkan tetap-tadkala sujud. Ikuti langsung. Oke. Fama adoraktum. Apa yang kalian temukan di dalam sholat imam tersebut. Fasalluha. Langsung ikuti imam. Takbir. Dengan teman-teman. Caranya gimana ustaz? Bukan langsung maaf nih. Sebagian. Maaf. Saya menunjukkan di sini aja. Oke. Sebagian itu. Kadang-kadang dia belum takbiru tulih rom. Belum berdiri takbiru tulih rom. Langsung dia rukuk. Langsung. Allah Akbar langsung dia sujud. Enggak. Caranya gimana. Perhatian ya. Jangan sampai ada misalnya lagi. Ustaz Tia. Caranya gimana. Takbiru tulih rom dulu. Allah Akbar. Berhenti sebentar. Tumat inah. Ditakbiru tulih rom baru. Ikutin langsung imam. Saat kali imam sujud. Langsung sujud. Jangan tunggu dulu sampai imam berdiri kembali. Langsung ikutin. Apa gerakannya imam. Paham? Ini sering ustaz lihat kesalahan di sini. Jangan sampai terpulang. Oke. Oke. Ustaz sudah sampaikan. Jadi ilmunya sudah sampai ke kalian. Kalau sampai ada yang lagi salah. Ustaz hukum langsung. Paham? Oke. Itu tadi. Apa yang kalian temukan di imam. Dalam keadaan apa pun kalian tunjukkan. Ikuti langsung. Pasallu. Wama fatahun. Dan apa kalian tidak temui. Maksudnya. Lewat terlaluannya. Fak wabuh. Maka sempurnakanlah. Koto. Sempurnakan. Maksudnya. Paham. Bani. 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 Alhamdulillah. Oke. Itu tadi. Tentang. Apa namanya. Jangan sampai tergesa-gesa lagi. Tidak ada. Menuju surat. Apalagi yang masku. Oke. Yang selanjutnya. Mendapatkan neraka. Dengan mendapatkan rupuk. Ini. Walaupun asah tidak. Maaf. Sebagian asah tidak. Belum tahu tentang rupuk ini. Oke. Mendapatkan neraka. Dengan cara mendapatkan rupuk. Perhatikan ini. Jangan sampai. Ada kemarin. Solat ya di samping anda. Anda langsung tegur. Dari kanan santri. Ulangi. Apa namanya. Ambil setingan sempurna lagi. Solatnya berang sempurna. Karena bilang gitu. Karena memang. Oke. Gimana caranya usah. Dalinya apa dulu. Atau lah. Langsung. Langsung saja. Ke tata caranya. Ingat. Setelah kalian mendapatkan rupuk. Ingat. Rupukunya itu harus mendapatkan tumalina dengan imam. Misalkan. Jangan sampai nih. Jangan sampai. Usah contohkan. Jangan sampai. Kalian itu. Takbir. Kemudian. Ikut rupuk. Tapi. Imam. Misalkan ini imam kan. Imam. Kemudian kalian ini. Masbuk. Lari-lari. Malih itu. Jangan sampai ada yang lari-lari. Usah tidak mau lihat lagi. Lari-lari. Oke. Misalkan ini imam. Yang kiri imam. Atau yang kanan imam. Yang kanan imam. Yang sampai kalian. Apa namanya. Ini kalian. Kalian di rupuk. Kemudian. Imam itu. Bangun. Udah. Dapat terokat itu. Oke. Misalkan. Dia. Dia ini. Allah Akbar. Imam. Itu. Sambi Allah. Uliman. Alhamdulillah. Udah. Nggak dapat itu. Yang dapat itu gimana usah. Yang dapat itu. Kalian. Dapat Tuma'ninah. Pada saat terukur. Dan imam. Misalkan. Dia baru sampai. Imam baru rupuk. Allahu Akbar. Dia dapat berhenti dengan imam. Sebentar. Sekurang-kurangnya. Menurut. Menurut. Seperti yang parah-parah. Tuma'ninah itu. Gimana Tuma'ninah itu. Tuma'ninah itu. Paling sekurang-kurangnya. Apa jangan. Tuma'ninah. Subhanallah. Tuma'ninah. Sekurang-kurangnya satu. Tersedih. Itu. Kekoran Tuma'ninah. Menurut sebagainya. Agar. Apa. Kalau belum. Selesai. Subhanallah. Kemudian. Imamnya langsung itu. Berarti kalian. Tuma'ninah yang nggak dapat. Tuma'ninah dengan imam. Maksud. Maksud. Duk. An'aisu. Ba'inna. 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 Maksud. 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 Ustadz. Jangan sampai lihat. Kekediruan-keleluan. Seperti ini lagi. Maksud. Hadisnya apa ustadz. Kenapa'n antum bilang gitu tadi. Oke. Danilnya mana. Oke. Ustadz. akan sebutkan kami pada saat itu dalam keadaan sujud takbir dulu takbir dulu takbir dulu takbir dulu jangan sampai ini imam masih sujud dia masih berdiri wah nanti imam pada saat berdiri aja itu muhalif kemudian kita lanjutkan dan jangan kalian ikut sujud itu sujudan itu bukan satu rokat bukan dan kalian mendapatkan sujud sama imam sujud doang dengan imam itu belum termasuk belum mendapatkan roka roka'ah baik oke itu barang siapa yang dapat ruku dengan imam barang siapa yang dapat ruku dengan imam maka dia telah mendapatkan roh roka'ah bang oke siapa yang dapat ruku dengan imam maka dia mendapatkan roh roka'ah dapatkan Tumat Nilahnya ruku juga dengan imam bukan sekedar ini dia ini imam ini ma'um Allah sama sama Allah dia langsung ma'um ingat yang sampai dihitung roh yang tadi baik kita lanjut itu tadi hadisnya siapa yang dapat ruku dengan imam maka sesungguhnya dia telah mendapatkan apa roh roh akan tetapi siapa yang belum mendapatkan ruku dengan imam dia hanya mendapatkan tidak misalkan atau imam mau bangun kemudian dia ruku itu belum mendapatkan apa belum mendapatkan apa 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 paham sekarang awas gak boleh ada kesalahan lagi kemudian yang paling penting ini terutama bagi imam eh bukan imam itu haris tapi untuk semua ini semua imam maupun makmung imam maupun mak makmung apa lagi yang seorang sendiri tumak ni tumak ni nah termasuk yang paling penting sebagian ulamak mengatakan bahwa apa namanya bahwasannya tumak ni nah itu adalah rukun diantara rukun rukun solat tumak ni nah itu sebagian ulamak memasukkannya di dalam rukun 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 solat dalilnya mana usah kenapa sebagian ulamak memasukkan rukun tumak ni nah termasuk dari rukun-rukun solat dalilnya mana dalilnya dari wa-ruun takkalah kami duduk dengan Rasulullah SAW, beliau menceritakan dan kalau Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang kisahnya orang yang masuk ke masing kemudian sholat dengan sholat yang yang salah orang itu sholat nih orang itu sholat orang itu sholat tapi tanpa teman dinah tanpa teman dinah kemudian Rasulullah SAW orang Rasulullah SAW suruh dia sholatlah engkau lagi sesungguhnya kamu belum sholat sampai banyak kali sudah sampai akhirnya orang itu nyerah dalam mana hadis dalam mana hadis tersebut saya nggak bisa sholat lagi lebih bagus selain dengan sholat yang tadi saya sholat tadi akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk teman dinah di dalam setiap apa namanya rukun-rukun sholat apa Rasulullah SAW bilang kepada orang tersebut yang belum menyempurnakan sholat hatta hatta gimana tadi ukuran rukun-rukun sholat siapa yang ingat gimana ukuran tuman dinah tadi gimana ukuran tasbih satu ke itu ukuran apa tomah ukuran apa Alhamdulillah Alhamdulillah itu tinggal dikit itu paham tentang ini kesalahan-kesalahan di dalam apa namanya tata cara wudhu dan sholat yang sering usat temukan makanya usat langsung memberikan tembi tentang hal itu jangan sampai besok di rumah Masya Allah kalian ini para penutup ilmu yang keluar ke rumahnya itu walaupun dimanapun dia di pondok tapi orang-orang kampungnya itu mengira bahwa dia adalah syaiful islam bahwa orang yang paling mengerti di dalam islam itu orang-orang kampung bilang serius usat juga pernah mengalami karena usat adalah santri abon anak-anak pondok nih perhatian anak-anak pondok yang baru keluar dari pondoknya anak-anak penutup ilmu yang baru keluar dari kandangnya dari kurungannya dari sini dari pondoknya itu di orang kampung bilang syaiful islam Masya Allah orang yang paling mengerti tentang islam serius usat pernah melalui sering melalui oke jadi itu perhatikan lagi tetap ditingkatkan kualitas keinginan kita lagi jangan sampai setelah di rumah besok mendang seluruh hamasah seluruh kekuatan seluruh apa namanya seluruh semangat di dalam ibadah kemudian oke kemudian ini masih ada tata cara sujud yang masih seharusnya tadi usat mau ambil meja kemudian usat suruh satu praktekan tapi waktu tidak oke langsung saja tata cara sujud yang benar itu anak-anak perhatikan kita harus praktekan langsung usat praktekan langsung tata cara sujud yang benar tata caranya gimana tata cara sujud itu paha dan perut harus agak berjauhan paha dan perut harus agak berjauhan kemudian ini ini apa namanya siku dan bagian pinggang ini gak usah kayak gini banyak kayak gini masih banyak dari santri al hijaz yang usat masih diat soalnya kayak gini suruh punya sujudnya perhatikan usat langsung perhatikan yang baniin dulu yang baniin dulu yang baniin Allah ingat ini pasal antar aku turunnya tutur atau tangan ini ini perut berjauhan dengan tutur kemudian tangan ini berjauhan dengan ini ketek itu harus kebuka jangan sampai gini bang oke bisa terakhir lagi Allah makam bang kemudian semuanya harus menghadapi belak jangan sampai kayak gini bang oke paham semuanya bawah jangan sampai ada yang salah tata cara sujudnya lagi kemudian dimana perhatikan perhatikan Allah makam perhatikan sama saja tata caranya ini yang menjauh ini menjauh paham paham jangan sampai ada tata caranya yang salah lagi mau faham eh sujud kok sujud dulu oke ruku ruku dulu maaf gak apa-apa tadi sujud kemudian ruku ruku perhatikan anak-anakku tata caranya ruku kemudian kemudian tarbangan lagi Allah harus lulus usahakan semampunya lulusnya semampunya ini harus usahakan lulus oke ini kemudian jangan kayak gini jangan terlalu kayak gini banyak masih ada yang begini masih ada harus lulus usahakan lulus ini lulus ini lulus ini lulus kalau ini enggak enggak ada lah harus lulus jangan sampai kayak gini masih ada nih usah lihat kayak gini tapi harus sejajah semuanya sampai-sampai sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sawat apa namanya menceritakan ruku ruku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkira ditaruh bayi ditaruh telur di atas ruku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu itu gak akan jatuh saking lurusnya ruku 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 Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paham oke sudah itu terkira ruku tadi ah tinggal tinggal menit oke ada beberapa wasiat yang usat wasiat itu tadi tentang pikul salah ingat jangan sampai itu lagi kesalahan kesalahan yang usat tatbikan tadi yang usat berikan peringatan tadi jangan sampai terulang lagi karena ingat pastikan kata usat apa seorang tulah selalu menjadi apa namanya pandangan orang pertama oh selalu yang pandangan orang itu orang tulah boleh oh dia ini berarti tata cara solatnya sudah benar kita ikuti nah yuk entar jangan sampai tata caranya solatnya belum benar terus diikuti orang jadi orang itu juga salah atau juga jangan sampai ada orang yang sudah merdi tata cara solatnya dia paham solat orang itu kemudian jangan sampai orang itu ini solatnya kayak bukan solat penentut ilmu solatnya masih berantangan jangan sampai kayak gitu terutama juga usah sampaikan usah berikan tembi tentang masalah bacaan solat semua usah sarankan sebelum pulang harus mutkin bacaan solat semuanya harus mutkin bacaan solat baik dari mulai wudhu sampai selesai solat sampai dikit-dikit selesai solat itu harus mutkin gak boleh pulang sebelum hafal itu semuanya gak boleh pulang sebelum mutkin itu semuanya apa yang kalian merupakan itu yang paling asas di dalam agama kita karena saja tidak tahu apa mungkin yang bawa paling tidak itu semuanya sudah mutkin yang lain insyaallah pasti akan atabi intinya Allah kok kita dengan Allah dulu beres baru ntar Allah kok dengan makhluk Allah yang aku apa kemudian yang peringatan Ustad itu tadi tentang masalah ibadah penting ini penting satu menit atau ntar ntar setelah segi saya bisa tambahkan lagi eh jadikanlah orang yang ini apa ini jadilah orang-orang yang bisa dibanggakan tentang di rumah semuanya jangan sampai ada yang lantuk jadilah orang-orang yang bisa dibanggakan oleh orang tua karena kalian berada di rumah caranya bagaimana ustaz supaya kita bisa jadi orang yang dibanggakan oleh orang tua caranya apa dengan menjunjung tinggi akhlak karimah dan ketaatan ibadah kepada Allah itu caranya pasti kalau anakku setelah pulang dari kondok akhlaknya menjadi lebih baik tutur katanya jadi lebih baik adab dan kesopanannya kepada orang tua meningkat Alhamdulillah orang tua itu semua capeknya orang tua baik capek perasaan ataupun capek capek apa namanya capek secara material itu hilang seketika semua capek terkala orang tua itu melihat kebersahansilan anaknya di dalam pendidikan itu hilang itu keberhasilan yang paling sudah gak bisa diukur lagi terbagian orang tua kalau sampai anaknya dilihat berhasil paling tidak cara memperlakukan orang tua dia beda maksudnya beda gimana beda dia betul-betul perhatikan tutur katanya kepada orang tua sopan santunya gak pernah melawan lagi yang sebelumnya misalkan dia dulu sebelum dia menjadi penutup di pesantan di pesantan di pesantan dia sering ah dia sering menanggitu tapi karena dia tahu hukumnya mengatakan ah kepada orang tua itu adalah haram dia tinggalkan misalkan orang Jawa dia bahasanya lebih sopan lagi orang Sunda dia bahasanya lebih sopan lagi apa apa mungkin bahasa Sunda orang-orang yang tahu oke paham jadi gitu jadikanlah jadilah orang-orang yang bisa dibanggakan oleh orang tua dengan apa akhlakul karima dan kenaatan yang lebih setelah menumpuh pendidikan pesantren itu dari usah kemudian sedikit lagi satu menit maaf kata Allah ta'ala وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَأَلَّا تَعْبُدُوا وَأَلَّا تَعْبُدُوا وَأَلَّا تَعْبُدُوا حَسْبُدُوا حَسْبُنَ هَذِهِ الْآيَةِ لِأَلَّا تَعْبُدُوا وَأَلَّا تَعْبُدُوا وَأَلَّا تَعْبُدُوا وَأَلَّا تَعْبُدُوا وَأَلَّا تَعْبُدُوا itu terakhir tadi jadi anak-anakku semoga apa yang kita kaji malam ini mendapatkan bawa hal dari Allah s.w.t apa yang kita kaji baik dari apa segi fake tadi semoga bisa langsung diperaktikkan insya Allah